Halo guys, balik lagi dan gue Ong Semohonpuluh dan di video kali ini gue pengen sedikit ngebahas tentang update terbaru dari Cookie Red Kingdom yang bakalan dirilis itu tanggal 2 September atau besok dan diantaranya itu bakalan ada story baru atau episode baru terus ada cookie baru juga dan banyak fitur-fitur baru yang bakal dirilis di Cookie Red Kingdom dan disini untuk di news juga udah ada jadi kita langsung bacain aja oke guys, jadi untuk update terbaru nanti bakalan ada episode baru, episode 11 dan 12 dan untuk episode 11 ini namanya Granberry Market dan ini bakalan tersedia inboard story mode and dark mode jadi kalau misalkan kalian udah nyelesaikan story mode-nya, untuk dark mode-nya ini bakalan kebuka dan untuk episode 12 ini namanya Holyberry Palace dan ini bakalan tersedia juga untuk story mode dan dark mode-nya jadi kalau misalkan story-nya udah kelar, ini dark mode-nya bakalan kebuka dan disini ada You Can Send Balon Expedition to the new episode don't forget to clear the new episode to unlock them at the balon dog jadi kalau misalkan kalian udah selesain story dari 11 dan 12 untuk balon-nya juga bakalan kebuka untuk episode barunya jadi itu dia untuk episode barunya dan untuk update selanjutnya disini ada cookie baru yaitu namanya Holyberry Cookie dan untuk rarity-nya ini Ancient guys ini Ancient kedua setelah Pure Vanilla dan untuk Holyberry Cookie ini dia defense cookie that use the skill out on the shield jadi untuk nama skill-nya itu out on the shield untuk skill deskripsinya disini let out our cry of fury Holyberry Cookie charge forward and become shield to all of her cookie allies absorbing a portion of damage detect jadi dia itu kayak ngecharge ke depan dan dia itu jadi kayak shield dan bisa ngelindungi temen-temen party kita dan dia itu absorbing oh menyerap sebagian damage yang mereka terima jadi dia bisa menyerap damage gitu guys dan while Holyberry Cookie is using her skill she will be more resistant to interrupt effect jadi kalau misalkan dia udah ngeluarin skill-nya itu dia bakalan lebih tahan untuk interrupting effect dan disini ada Holyberry Cookie's damage focus buff does not apply to indirect damage such as reflected damage or link jadi kemungkinan disini untuk Holyberry bisa ngasih buff juga yang namanya itu damage focus dan dia gak bisa ke aplikasi untuk indirect damage kayak semacam reflected damage atau link damage reflected damage ini kayak semacam damage pantul gitu guys dan untuk link itu kayak semacam almond mungkin jadi dia gak bisa ke aplikasi untuk indirect damage dan kemungkinan ini kayak semacam tambahan damage gitu dari si Holyberry untuk persennya masih belum tau gimana nanti bakalan tau setelah dia release dan untuk cookie kedua yang bakal release release yaitu namanya raspberry cookie dan dia itu rarity nya epic untuk raspberry cookie is a charge cookie that use the skill raspberry press ini untuk nama skillnya dan dia itu charge cookie untuk skill deskripsinya disini quickly dash at the enemy with the highest attack and continuously stop them the attack briefly reduce the hit target attack for a while jadi dia itu kayak semacam nerjang ke depan gitu ngedash ngedash ke depan dan dia itu ngincarnya untuk cookie yang attack itu paling tinggi guys dan dia itu continuously stop them kayak semacam ngedorong ngedorong gitu dan untuk cookie yang didorongnya itu kemungkinan bakalan berkurang untuk attacknya untuk sementara waktu disini jadi yang kena hit dia untuk attacknya bakalan berkurang dan while raspberry cookie is using her skill she will be more resistant to interrupting effect jadi dia ini sama kayak holyberry kalau misalkan dia udah gunain skillnya dia bakalan lebih tahan guys dan itu dia untuk cookie barunya yang pertama itu ada holyberry cookie dan dia ancient dan yang kedua itu raspberry cookie dia itu epic guys oke untuk update selanjutnya disini ada the tower of record you can now revisit your world adventure various cookie stories as well as other event in the kingdom at the tower of record replay your favorite memories ini masih belum tau gimana kayaknya semacam kayak replay-replay gitu doang guys dan the quest for the tower of record can be unlocked open racing cookie castle level 4 restoring the bear jelly trend and finishing the bear jelly thread quest jadi untuk membukanya itu kalian harus minimal cookie castle itu level 4 udah ngebuka bear jelly trend dan udah finishing the bear jelly thread quest jadi itu untuk ngebuka the tower of record tapi untuk ininya untuk replaynya masih belum tau replay yang kayak gimana untuk the tower of record ini nanti kita bakal lihat aja dan disini ada new Japanese voiceover ini yang gua tunggu banget guys dan now featuring Japanese voiceover from setting language you can now cast the Japanese voiceover option for your cookies jadi kita bisa ganti suaranya itu pakai bahasa Jepang jadi ini bakalan bagus banget untuk yang kalian suka Japanese Japanese ini bakalan bagus banget dan yang terakhir disini ada new server namanya itu holyberry a new server is now available the new server is called holyberry and the existing server will be called pure vanilla jadi untuk server yang kita sekarang ini namanya pure vanilla dan nanti yang bakalan rilis yang baru itu namanya holyberry guys after the September 2 update you will be able to select server upon creating a new deploy account please note that you will be able to select only one server to build your kingdom per account you cannot move your game data to another server after creating your kingdom please refer to additional notice September to new server holyberry announced the further detail jadi kalau misalkan kalian udah di pure vanilla kayaknya gak bakalan bisa pindah ke holyberry holyberry mungkin khusus untuk yang pemain baru jadi intinya untuk holyberry server ini cuma server baru doang untuk player baru dan kalau misalkan kalian udah di pure vanilla kayaknya gak bisa pindah ke holyberry karena disini kalian itu you will be able to select only one server to build your kingdom per akun jadi cuma satu kingdom doang untuk per akunnya jadi gak bisa dua gitu guys dan kalau misalkan kalian udah di pure vanilla ini gak bisa pindah ke holyberry dan kemungkinan juga kalau misalkan kalian bisa pindah itu di pure vanilla itu bakalan hilang guys jadi saran gua kalau misalkan kalian udah bagus di pure vanilla tetep aja gak usah pindah ke holyberry oke guys jadi itu dia untuk update terbaru yang bakalan dirilis besok atau september 2 yang diantaranya itu bakalan ada episode baru 11 dan 12 terus ada cookie baru juga holyberry cookie nanti kita bakalan lihat untuk teaser videonya juga dan dia itu ancient dan disini ada raspberry cookie juga dia itu epic terus ada the tower of record juga ini replay untuk kayak semacam memories gitu tapi masih belum yakin ini gimana dan new japanese voiceover jadi bisa kalian ganti aja untuk faceover itu ke japanis kalau misalkan kalian suka japanis terus yang terakhir itu ada new server yang namanya itu holyberry dan sekarang kita langsung lihat aja untuk teaser video dari holyberry cookie let's go terima kasih seti1 seti2 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 oke guys jadi itu dia untuk teaser video dari holyberry cookie dan dia itu ancient kemungkinan dia bakalan bisa didapetin dari event sama kayak pure vanilla dan untuk raspberry cookie itu bisa didapetin dari gacha fitur cookie spesial dan segitu aja untuk video kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue awang thank you sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati